Intro Ya masih di Manjong Opi, itu orang masih bersama dengan Kak Jati Sulawesi Utara Ya Pak Iqbal Kalau untuk menjadi mahasiswa hukum itu pasti banyak pengalamannya Nah apalagi untuk cari tahu ataupun belajar tentang kasus itu tidak gampang Kalau dari Bapak pengalamannya seperti apa Pak? Nah pengalaman saya waktu saya mulai-mulai bekerja tahun 1983 itu Kebetulan waktu itu jaksa tinggi di Sulawesi Selatan ini Pak Baharudin Lopa Jadi kita tahu sendiri Pak Baharudin Lopa seperti apa ya Beliau kan pendekar hukum Jadi kebetulan waktu itu saya ditempatkan di bagian pidana Jadi di bagian pidana itu jadi kita menangani kasus-kasus Walaupun saya masih tata usaha waktu itu istilahnya Kalau kita belum menjadi jaksa itu tata usaha Saya sudah ikut-ikut melakukan pemeriksaan dengan pimpinan saya waktu itu Kasih penuntutan Jadi ada Pak Aminsah namanya itu Dia orangnya tekun pulangnya malam Jadi kami pun ikut sampai malam Jadi waktu itu ada kita menangani Bukan saya yang menangani ya Bapak itu kan dia jaksa Dia menangani kasus penyelundupan rotan Itu sangat heboh di Sulawesi Selatan itu Jadi setiap hari ini kita pergi ke gudang Pergi menghitung Menghitung rotan Jadi pengalaman saya ini juga Menjadi motivasi juga saya Kita harus cepat-cepat jadi jaksa gitu Kalau kita jadi anak-anak buah aja Kita gak berkembang Sehingga saya memacu diri saya waktu itu Untuk segera untuk selesai kuliah Karena kan kalau kita mau menjadi jaksa harus sarjana hukum Jadi saya harus cepat selesai kuliah Karena waktu itu juga saya sudah menikah Waktu itu Jadi ada anak saya juga yang masih kecil Kemudian ya macam-macam lah waktu itu Suka dukanya Waktu saya pertama-tama menjadi pegawai kejaksaan Itu pegawai kejaksaan Sudah menjadi jaksa bagaimana Pak? Di tahun 1989-1990 Ada tes penerimaan untuk calon jaksa Jadi Saya ikutlah waktu itu Untuk mengikuti seleksi penerimaan calon jaksa Kita dites di Jakarta waktu itu Seingat saya itu bulan Januari ya Ternyata apa yang Diteskan waktu itu Sejalan dengan apa yang Kita laksanakan sehari-hari Jadi ya Tidak jadi susah lah saya waktu itu Persiapan-persiapannya seperti apa waktu itu Pak? Persiapan gak ada ya Gak ada persiapan Orang hari-hari turun pekerja itu Hari-hari kita buka berkas Hari-hari membuat BAP Jadi sudah tugas keseharian Sehingga apa yang diteskan itu tidak menjadi beban saya Latihan fisik juga ada pada waktu itu Pak? Nanti setelah kita diterima waktu itu Setelah diterima di Ragunan Waktu itu tes pendidikan jaksa itu selama 6 bulan Jadi bulan Juli Masuklah kita ikut pendidikan calon jaksa Di Ragunan Tahun 1989-1990 Berarti ini sampai menjadi jaksa Tidak ada terlalu hal yang sulit Begitu yang ada Gak ada ya Mungkin ada sedikit bocoran atau bantuan dari orang tua? Oh gak Gak ada Karena orang tua saya sudah meninggal waktu itu kan Jadi saya nih Jadi perlu saya ceritakan juga Bahwa pada saat saya masuk bekerja Orang tua saya sudah meninggal Jadi saya Kebetulan saya Anak yang tertua Dari empat bersaudara Jadi saya lah yang menjadi Pengganti orang tua Sehingga ibu saya bilang Ya kau harus bekerja Karena orang tua sudah gak ada lagi Siapa yang nanti mau biaya-biaya Adekmu ini kan masih sekolah katanya gitu Kalau jaksa muda itu biasanya kerjanya seperti apa Pak? Apakah menangani kasus-kasus yang lebih gampang atau bagaimana? Ya itu Apa Pertama-tama saya menjadi jaksa itu Kita kebetulan saya jaksa pertama itu Ditempatkan di Kejaksaan Negeri Makassar Jadi perkara-perkara yang awal-awal kita Sidang Itu perkara maling ayam Apa ini Penganiayaan ringan Terus membawa-bawa senjata tajam Kita tahu di Makassar ini orang suka bawa-bawa senjata tajam kan Jadi ada undang-undangnya sendiri itu Undang-undang darurat Jadi Ya begitu Saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Makassar Mulailah kita tugas-tugas saya sebagai seorang jaksa Tapi enak juga ya Pak ditempatkan di tanah kelahiran Atau pernah juga keluar daerah Oh iya pernah Sampai kemana saja Pak Waduh banyak Saya Sampai hari ini udah 15 kali pindah saya Jadi apa Suka-dukanya ini Mungkin karena saya juga dulu Bapak saya jaksa Jadi saya udah tahu itu pindah sana Pindah sini Bawa barang Bawa apa macam-macam Orang tua harus bawa anak-anaknya Ini kan repot nih Tapi daerah terpencil Yang paling terpencil yang pernah Bapak Terpencil Alhamdulillah saya Apa ini mungkin terpencil Tidak terpencil-pencil amat ya Masih ada di peta gitu Syukur Ada juga kadang-kadang jaksa yang Dibuang sampai ke Bukan dibuang ya Ditempatkan sampai dengan di Mungkin di Papua sana Atau di Maluku sana Yang jauh Tidak ada kendaraan Mesti menunggu sampai Seminggu untuk bisa pulang Suka-dukanya banyak lah sebetulnya Kalau kita jadi apa aja Jaksa ini Saya kira Yang paling terpencil saya itu Ditempatkan di Dikendari Dan Palu Saya pernah di Palu Pernah di Kendari Tapi pasti sekitaran Sulawesi ya berarti Iya Saya banyak Penugasan saya banyak di Sulawesi Oke Ya Torang masih mau lanjut Kira-kira ada pengalaman apa lagi Biasanya kalau Torang bau nililil film Ini jaksa-jaksa jampai di rumah-rumah Kalau untuk cuman informasi-informasi Oh iya Agak kepo ya begitu ya Christy Betul Setelah yang satu ini Torang masih pembale di Manjong Opi Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax